Jangan lupa arah jalan pulang kapten Ungkap seorang netizen saat melihat Irianto sudah mulai nyaman di rumah barunya Sebuah harapan jika masih ada tempat untuk si pemilik nomor 13 di hati para bonek Semua itu berawal saat Irianto membagikan sebuah kenangan bersama mantan rekan setimnya dulu yakni Adi Setiawan Tak banyak kata di sana, ia hanya menuliskan caption emot love dan buaya hijau Yang semua supporter Persebaya tahu itu adalah sebuah ungkapan kecintaan terhadap Persebaya Surabaya Tak hanya itu, Irianto pun mempertegas dalam sebuah komentar dengan menuliskan Yo tetap wani Sebuah ungkapan jika hatinya masih hijau dan masih selalu mengingat kenangan di tim yang membesarkan namanya Di tim Nas Indonesia, Irianto adalah idola Di Perseb, Irianto adalah simbol dan idola baru masyarakat kota Bandung Bahkan banyak yang menginginkan Irianto pensiun di Perseb dan menjadi salah satu legenda maung Bandung Irianto berhasil menaklukkan hati fans tim Nas Indonesia, juga hati para Boboto Yang mana Boboto dikenal sebagai supporter yang cukup keras memberikan tekanan pada pemain maupun pelatih Tapi siapa sangka, Irianto seperti terasing di rumahnya sendiri Ia bagai terusir dari tim yang dulu pernah ia bawa keluar dari cengkeraman Liga 2 Yaitu Persebaya Surabaya Jika kita sedikit mencoba flashback kembali apa yang seorang rahmat Irianto alami di Persebaya Terutama di akhir musim lalu Tentulah kepergian Irianto ke Persib bukan menjadi hal yang aneh Sebab pemain 23 tahun ini benar-benar menjadi santapan dan kambing hitam Jika performa Persebaya tak sesuai harapan Jika kita mencoba mencari tahu perundungan apa yang Irianto alami selama di Persebaya Tak perlu susah-susah Lihat saja jejak digital postingan Persebaya di akhir musim lalu Begitu banyak kita temui umpatan dan kemarahan yang tertuju pada si nomor 13 Bahkan dalam ofisial Twitter Persebaya menyebutkan Jika keluarga Irianto juga menjadi korban teror oknum supporter Belum lagi istilah anak emas yang selalu disematkan untuk Irianto Yang mana Irianto merupakan anak dari Bejo Sugiantoro Yang sekarang menjabat menjadi asisten pelatih Persebaya Irianto dianggap akan selalu dapat tempat di tim bajul ijo Walau sejelek apapun performanya Sebenarnya seorang Ahji Santoso pernah geram dengan kelakuan oknum supporter Yang selalu mengkambing hitamkan Rian Ia mengatakan Rian itu Ahji Santoso banget Apa yang dimiliki Rian sesuai dengan saya Dia berani pes diantara lawan Berani pegang bola Berani melakukan 1-2 sentuhan Itu gaya permainan yang saya harapkan Dari kacamata saya setiap pertandingan Rian selalu main bagus Bahkan Rian itu bagian terpenting di tim Persebaya Ungkap Ahji Santoso Di timnas Indonesia tak jauh berbeda Lihat saat kualifikasi Piala Asia Saat itu posisi fullback kanan timnas Indonesia sedang tidak baik-baik saja Lalu Irianto lah yang diplot oleh Sinta Yong untuk mengemban tugas berat itu Dan yang terjadi Indonesia berhasil menaklukkan Kuwait Yang mana kemenangan itu adalah kemenangan terpenting dalam membawa Indonesia lolos ke Piala Asia sejak 2007 silam Dan sosok terpenting dalam laga itu siapa lagi kalau bukan seorang Rahmat Irianto Belum lagi nama seperti Robert Rene Albert dan Budiman Yunus Bahkan Indra Shafri juga begitu terpikat akan gaya bermain seorang Rahmat Irianto Tapi semua itu benar-benar masih tak cukup untuk membungkam oknum supporter yang bilang Jika Irianto adalah pemain titipan Lantas yang menjadi pertanyaan apakah oknum supporter ini lebih mengerti dari pelatih Selayaknya kepergian atau terusirnya Irianto dari Persebaya menjadikan sebuah pelajaran berharga bagi para supporter Mengkritik adalah bagian penting untuk membangun sebuah tim Namun jika sudah berujung hujatan bahkan teror ke pihak keluarga Maka pemain mana yang masih betah Irianto bukan seorang Harry Maguire Ia punya keluarga, ia punya masa depan, terlebih lagi usianya masih sangat muda Sangat pantas ia ingin bermain tenang dan lepas Juga tentunya dicintai oleh para supporter tim yang ia bela Maka Persib adalah tempat terbaik untuk Rahmat Irianto dalam membuktikan Jika dirinya memang pemain Spartan, pemain yang punya pengaruh besar bagi tim Apakah ada peluang untuk seorang Irianto kembali ke Persebaya Surabaya? Hanya waktu yang punya jawabannya Terima kasih telah menonton